Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di K13 itu standar kompetensi lulusan atau SKL itu kan terdiri dari tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya ketika siswa itu lulus dari satuan pendidikan itu maka tiga ranah ini sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya itu akan terbentuk. Nah, di penyederhanaan kurikulum nanti SKL itu akan tidak lagi mengenai ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, tetapi istilahnya akan berubah menjadi profil pelajar Pancasila. Artinya pendidikan yang dijalankan di Indonesia setelah siswa itu lulus, maka siswa harus memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu profil pelajar Pancasila? Mari kita telah ah bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Nah, sebelumnya kita pernah mengenal, ini era SBY, dikenalkan 18 karakter bangsa. Mulai dari religius, jujur, toleransi, disipin, gejak keras, kreatif, mandiri, sampai dengan nomor 18 tanggung jawab. Nah, di era Pak Menteri Muhajir, 18 karakter bangsa ini disederhanakan menjadi hanya 5 karakter, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Ini sering saya singkat dengan rena, mandi, gotong, tas. Re itu religius, na itu nasionalis, mandi itu mandiri, gotong itu gotong royong, tas itu adalah integritas. Programnya ini dikenal dengan program PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Ini yang menggagas adalah Menteri Muhajir, ketika waktu itu menjadi Menteri Pendidikan. Nah, sekarang era Menteri Nadiem Makarim, yang 5 karakter ini, diubah lagi menjadi seperti ini. Yang semula 5, sekarang menjadi 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini mungkin mirip-mirip dengan religius. Kemudian berbinekaan global, mungkin ini mirip-mirip dengan nasionalis, bergotong royong. Ini sama persis ada di PPK. Kreatif, nah kreatif ini di PPK tidak muncul. Kemudian mandiri, ini sama persis ada di PPK. Nah, bernalak kritis ini tidak muncul di PPK. Nah, dari 6 karakter ini, sekarang coba kita kaitkan dengan kecakapan abad 21. Nah, kecakapan abad 21 itu ada terdiri dari tiga hal, yaitu kualitas karakter, literasi dasar, dan kompetensi. Nah, dari ketiga ini nampaknya ada kaitan dengan profil pelajar Pancasila. Karakter ini ya, mulai dari religius, nasional, semandiri, integritas, kotong royong, toleransi, tanggung jawab, kreatif, boduli, lingkung, dan sebagainya. Yang merupakan sifat-sifat atau eticut, atau moral, atau akhlak yang harus dimiliki oleh siswa pada abad 21. Nah, kepotensi itu terdiri dari empat, yaitu kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Atau sering disingkat dengan forces 4C. Nah, selanjutnya coba kita kaitkan sekarang antara keterampilan abad 21, profil pelajar Pancasila, dan PPK. Nah, nampaknya ini ada hubungan. Coba sekarang kita lihat di profil pelajar Pancasila. Kreatif, kemudian kritis, ini nampaknya diambil dari kepotensi abad 21. Perhatikan di sini ada empat, ya, ada empat. Di sini ada kreativitas, sama kritis. Ini nampaknya masuk ke profil pelajar Pancasila. Nah, jadi, dua karakter ini nampaknya diambil dari empat C. Nah, gotong royong, gotong royong ini, kalau dalam empat C ini adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini diterjemahkan menjadi gotong royong ke dalam profil pelajar Pancasila. Nah, boleh dikatakan bahwa profil pelajar Pancasila ini adalah keterampilan abad 21 yang diindonesiakan. Kemudian kita kaitkan dengan PPK, ya. Ini juga mirip-mirip sepertinya, walaupun tidak sama persis. Misalkan beriman, bertakwa, beratunya Maha Esa, dan berakhluk mulia. Ini adalah sebenarnya nama lain daripada religius, ya. Kemudian, kebinekaan global dengan nasionalis. Ini walaupun tidak sama persis, tapi nampaknya ini juga mirip, ya. Kebinekaan global ini dimaksudkan bahwa siswa itu harus memahami bahwa di Indonesia itu banyak sekali kebinekaan. Baik kebinekaan suku, kebinekaan agama, kebinekaan ideologi, dan lain sebagainya. Kemudian, nasionalis ini kan sifat untuk mencintai negara Indonesia. Dan walaupun ini istilahnya berbeda, nampaknya tujuannya itu sama, yaitu mencintai negara Republik Indonesia. Kutong Royong, ini sama persis, ya. Kutong Royong sama persis. Mandiri, perhatikan, juga sama persis. Nah, di PPK ini yang tidak ada itu adalah kreatif dan kritis. Jadi, kalau kita bandingkan dengan PPK, itu hampir sama. Bedanya hanya kalau di PPK tidak ada kreatif dan kritis, tapi kalau di profil pelajar Pancasila, itu ada kreatif dan kritis. Ini yang diambil dari 4C tadi itu, yang merupakan kepotensi abad 21. Oke, selanjutnya, supaya kita gampang mengingat yang 6 tadi itu, maka saya membuat singkatan. Singkatannya adalah makan roti manis. Ma ini diambil dari beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi, ma ini diambil dari kata beriman. Perhatikan di sini, ya. Kemudian kan ini saya ambilkan dari kebinekaan global. Ka ini dari kata kebinekaan. Kemudian roh diambil dari gotong royong. Ti diambil dari kreatif, ya. Diambil dari kreatif. Kemudian nis ini diambil dari bernalar kritis. N-nya dari bernalar. Is-nya dari kritis. Nah, demikian, supaya kita gampang mengingat, profil pelajar Pancasila. Disingkat P3. Unsur-unsurnya adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global. Gotong royong. Kreatif dan bernalar kritis. Disingkat dengan makan roti manis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Agiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.